1. Lionel Messi sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Perancis lewat adu penalti. Pertandingan di babak normal dan perpanjangan waktu sebelumnya berair imbang dengan skor 3-3. Laga Argentina versus Perancis di final Piala Dunia 2022 bisa dibilang adalah pertandingan paling epik era kini. Betapa tidak, Argentina dua kali unggul, dua kali pula Perancis bisa mengejar menyemakan kedudukan. Hingga akhirnya pertandingan ini diselesaikan lewat adu penalti dan di momen ini Argentina menasbihkan diri sebagai juara dunia usai menang dengan skor 4-2. Bagi sang kapten Argentina, Lionel Messi, raihan ini menasbihkan dirinya sebagai greatest of all time atau gold. Ya, Messi sah jadi yang terhebat sepanjang masa. Tak hanya itu rentetan rekor juga dicatat pemain 35 tahun itu. Berikut catatannya menurut Opta. Satu, hanya dua pemain di ajang Piala Dunia yang berhasil mencetak lima gol atau lebih dan menciptakan 20 atau lebih peluang dalam turnamen sejak 1966. Dan keduanya adalah Diego Maradona 1986 dan Lionel Messi 2022. Dua, Lionel Messi adalah satu-satunya pemain di dunia yang menyabet golden ball, dua kali sejak penghargaan itu diperkenalkan, yakni di Piala Dunia 2014 dan 2022. Tiga, Lionel Messi telah mencetak 26 gol di turnamen internasional besar untuk Argentina, 13 Piala Dunia, 13 Copa Amerika. Terbanyak dari semua pemain Amerika Selatan dalam sejarah di dua kompetisi, menyalip Ronaldo. Empat, gol ketiga Argentina yang dicetak Lionel Messi adalah gol ke-100 dalam karirnya yang dicetak lewat kaki kanannya. Lima, dengan 12 gol dan 8 asist, keterlibatan 20 gol Lionel Messi adalah yang terbanyak dari rekor pemain manapun di ajang Piala Dunia. Enam, Lionel Messi adalah pemain pertama yang mencetak gol di babak penyisihan grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final dalam satu edisi Piala Dunia. Tujuh, Lionel Messi menjadi pemegang rekor sepanjang masa untuk pertandingan terbanyak yang dimainkan di Piala Dunia dengan 26 pertandingan melewati Lothar Matthaus. Telisik TV mengabarkan Pilihan